Hai kabar-kabar, salam balisan hebat Hari ini saya akan mengunjungi seorang perempuan tangguh Beliau adalah penggiat UMKM di Kota Bekasi, di Bojometa yang tepat Ikuti perjalanan saya bersama wanita hebat Hari ini kita akan mengunjungi seorang perempuan hebat Ibu Payini namanya Beliau adalah pendiat disabilitas di Bojometeng, awal buku Kota Bekasi Beliau berstatus tertularaksa Yang sudah 10 tahun melakukan kegiatan usaha Mengajak para penyandang di tabel Untuk mandiri secara ekonomi Rumah Ibu Payini ini ditempati untuk kegiatan usaha Menjalankan kegiatan membuat makanan kering Atau snack yang dijual untuk masyarakat Kota Bekasi Hebatnya, saya bisa mengajak rekan-rekannya yang punya kondisi kekurangan Tetapi itu tidak menjadi gendala bagi beliau Untuk tegar, untuk selalu mandiri Ikuti perjalanan saya Sebentar lagi mau sampai Tunggu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah perempuan yang saya tadi ceritakan Dia adalah perempuan tangguh, perempuan hebat Ibu Payini yang saya ceritakan adalah Salah salah satu penggerak UMKM penyandang disabilitas Nah, Ibu Payini pasti ini perjuangannya tidak mudah ya Bu Untuk sampai pada tahap seperti sekarang Apalagi Ibu Payini juga menggagas Mengajak para komunitas disabilitas di Kota Bekasi ini Untuk bersama-sama maju ya Tentunya ini perjalanan yang tidak mudah Bisa ceritakan Ibu Payini khusus untuk Perempuan-perempuan hebat di Kota Bekasi Dan di Indonesia mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini Kayak percaya gak percaya Beliau berkenan untuk datang di tempat kami yang sangat sederhana Berkaitan dengan perjuangan Bagaimana menjadi seorang disabilitan Ibu sendiri Memang sangatlah berat Bahkan masyarakat masih banyak Melihat bahwa orang cacat itu tidak bisa apa-apa Dan bagaimana saya untuk merubah pola pikir masyarakat Bahwa sebenarnya orang cacat bukan berarti gak bisa apa-apa Orang cacat punya potensi Orang cacat punya skill yang berbeda-beda Sehingga mas singgah disabilitas ini teman-teman kami Memperlihatkan pada masyarakat Bahwa sebenarnya kami itu bisa Caranya yaitu saya menciptakan sesuatu Awalnya saya mencari pekerjaan dimana-mana tidak dipercaya Karena orangnya pendek tangannya kecil-kecil Sampai kali tetap bisanya apa dan lain sebagainya Gunjingan, cemohan selalu datang sini berganti Namun itu bukan berarti saya diam di tempat Tapi saya tetap dengan adanya cemohan Gunjingan orang itu untuk memacu Kami harus bisa jadi semangat ya Harus bisa memperlihatkan bahwa Dibalik ke apa disabilitas kami itu Saya juga mampu dan saya juga berkarya Begitu Alhamdulillah kami Di sini bersama teman-teman disabilitas Usaha kecil-kecilan yaitu memproduksi makanan ringan Salah satunya yang ada di depan Ada 11 air yang berorak Ada sambal pecel, stik bawang, stik keju Itu undi-undi ketawa Itu produk kami para disabilitas Kelompok kami sudah lebih dari 50 Dan sekian versi 50 orang sekarang Dan juga kalau mengajak teman-teman konten yang punya keterbatasan Artinya mengajak mereka biar maju ini Ada ininya enggak bu Bagaimana memotivasi teman-teman komunitas ini Sehingga mereka mau ikut berjuang Mau ikut maju menjadi mandiri secara ekonomi ya bu Ya pribadi bu Saya melakukan sesuatu pekerjaan yang sudah rutinitas Bangun malam jam 3 malam kita Sudah mulai produksi Karena pagi pagi kita harus keliling Ada juga yang kita punya stand di Pemda Sebelum ada pandemi corona ini Jadi dengan adanya saya setiap pagi bangun pagi Siang pekerjaan enggak pernah pantang Menyerah adik-adik yang kami punya di rumah Secara tidak langsung dia risih sendiri Melihat dan dia mengikuti Walaupun emang tidak semuanya mampu Tidak semuanya mampu dan tidak semuanya kuat tinggal di sini Teman-teman disabilitas itu Mayoritas karena sudah dinilai bubukan dengan keluarga Di sini tidak berlaku itu Jadi dengan adanya di sini Harapan kami setelah dia keluar dari sini Dia bisa Bisa melakukan sesuatu apapun Bahkan dia bisa minimal menghidup dirinya sendiri Atau anaknya Itu misi kami Karena saya merasakan sendiri bagaimana Menjadi seorang perempuan disabilitas itu Memang ditutup untuk mandiri Tanpa begitu Kenapa saudara-saudara kita disabilitas banyak sekali ya Pada ditinggal-tinggal suaminya Itu karena emang Salah satunya adalah faktor ekonomi Dan kalau kita seorang perempuan disabilitas Sudah menggantungkan sepenuhnya kepada suami Maka tidak akan kemana pasti ladenya di situ Tapi jika kita sudah punya bekal Maaf bukan kita berharap untuk ditinggal suami Minimal setelah suaminya tidak Setia kepada kami dengan keadaan kami yang begini Kita sudah punya bekal Gimana cara pemasarannya Bu Agar kue ini bisa Laku Bisa terjual Sekarang kan eranya sudah Sudah lebih baik ya Bu Ya artinya jauh lebih mudah Untuk memasarkan produknya Bahkan mungkin lewat media online Saya pakainya offline Ibu Bahkan saya ditutupkan di kooperasi-kooperasi Di perkantoran Dan juga saya belajar dari masjid ke masjid Justru dengan adanya covid ini Tantangan berat buat saya Dan saya ditutup harus wajib untuk Mengerti apa pemasaran online itu Jujur emang saya pribadi gapek Untuk belajar online itu masih perlu Banyak belajar Jadi saya dibantu dengan anak-anak Dan juga teman-teman yang mungkin ilmunya Pendidikannya lebih Ya minimal SMA Itu yang bisa sekarang Kami bersama dengan BLK Yang di Agus Salim Ada kesempatan untuk belajar Untuk itu belajar online Ibu Payeni Tadi sudah menceritakan Tentang bagaimana usahanya ya Ibu Pasti dari tahun berapa ini mulai Sampai sekarang pasti sudah Sudah mengalami peningkatan-peningkatan Usaha keuntungan ya Ibu Ibu bisa ceritakan ga Biar ini menjadi inspirasi Bagi teman-teman semua Kami mendidikan komunitas usaha bersama penganan wisat universitas Dari tahun 2007 Sudah berapa tahun Ibu? Hampir 13 ya Namun karena emal sifatnya Di sini ini hanya swadaya pribadi Jadi atas dasar Karena emal Belum yayasan ya Dan hari ini Yang ada di rumah Sekitar 20 orang Dan Alhamdulillah Masing-masing Sebagian masih belajar Dan semakin sudah Ada yang keliling Ada yang jualan Di luar Kayak gitu Sebagian juga masih belajar Dan ada beberapa yang Kita punya tempat Di situ Situ rawa gedik Kami Yang beliau Juga usahanya Menjahit Menjahit Setiap individu yang tinggal di sini Itu punya kelebihan yang luar biasa Punya cerita yang Yang mungkin membuat saya Semakin Memaju Semakin kuat Itu karena Mereka-mereka itu semua Jadi harapan kami Emang kedepannya Agar rumah yang segera ini Bisa menaungin Teman-teman disabilitas Yang awalnya Emang tidak punya usaha Dan pengen punya usaha Tapi emang belum Diberi kesempatan Maka kita bareng-bareng Kita berganing tangan Bagaimana Supaya Teman-teman itu Bisa Memberikan Apa Sumbang sih Kepada pemerintah Sedikit Minimal Sedikit Mengurangi Angka pengangguran Buat saudara-saudara Kita disabilitas Luar biasa Jabatan Lovers Kita lihat Bagaimana Yang sudah dikerjakan Oleh Bupa ini Dan Ibu-ibu Komunitas Disabilitas Disini Berjuang Tanpa lelah Mengajak semuanya Untuk Maju ya Ibu ya Di tengah keterbatasan Tapi tidak menjadi Kendala Bagi Ibu-ibu semua Untuk Mandiri secara ekonomi Mudah-mudahan Ibu-ibu semua Diberikan Kesehatan yang baik Dan Ini insya Allah Pasti akan jadi Inspirasi Buat Terutama Perempuan-perempuan Tangguh Di Kota Bekasi Dan seluruh Indonesia Siap langsung Kita akan Melihat Hasil Kue kering Kue kering Yang dikerjakan Oleh Ibu-ibu Komunitas Disabel Kita tunggu Mari Ini Ini Onde-onde ketawa Namanya Pasti rasanya Enak Sekali Kenapa Disebut ketawa Karena Kalau kita Lihat Bentuknya Seperti orang Lagi ketawa Jadi mudah-mudahan Yang makan ini Selalu tersenyum Gak selalu ketawa Coba nanti ya Apa lagi Bu Ini ada Stik bawah Pasti rasanya Stik bawah Apalagi Ini ada Garut Emping Garut Kenapa Oh ini asalnya dari Garut Bukan Jadi ini emang Ungi-ungbian Oh ini garut Jadi ini sebenarnya bukan Emping ya Bu Tapi namanya Embu Tapi Garut namanya Emang garut Nah kalau ini Jagung Ini jagung Emping-gagung Ini umbi Garut Ini tempe Kemudian Ini tempe Tapi ini beda Ripek-tempenya Tempe bengok Pak Tempe bengok Tempe bengok Itu yang ada di perkampungan Oh ini tempe Kripek bengok Berarti bukan dari Tempe kacang kedele Bukan ya Bukan Ini kayak Ini ya Bu Kayak Apa namanya Kayak sebasak kedele juga Kedole juga Tapi Jarang ada ditemukan Di kota-kota besar Wah luar biasa Coba Bawun desor Bawun desor Bawun desor Coba nih Ini singkong Ini singkong Rasa apa keju ya Bu Ini rasa apa keju Ini apa nih Bu Ini asem Asem buat Asem buat Pecel Oh asem Kayak asem jawa Iya asem jawa Ini kalau dimakan biasa Bisa buat ke depan Ini bagus sekali Asamnya Biar langsing kita bisa Bisa Ini buat Langsing Teman-teman bisa Makan asem buatan Ini bukan buatan Asli Oh memang Asli Asli asem jawa Iya Jadi itu Ya Pak Ropas Tadi setelah kita melihat Apa saja yang diproduksi Oleh Ibu Pahini Dan rekan-rekan komunitas Bisa dilintas Nanti kita akan cipi ya Apa saja sih Makanan Senek-senek yang Diproduksi di sini Kita coba Yang pertama Ini namanya apa Bu Ini sti keju Kita coba ya Bagaimana rasanya sti keju Ini belum dikemas Belum dikemas Masih ada packagingnya Ini masih anet nih Karena baru matang Kita coba ya Enak Rugi kalau Gak beli Cantang Whatsapp Dibuka ini Boleh misalnya online Bisa pesen ya Bu Ya Di sini juga Ada Nih Ada Masih kecil kumrit 15 ribu Sudah kumpet seperti ini Bisa dipesan juga Dengan Bu Pak ini ya Ada juga Ini ada tempe ya Bu Ini Nah ini berbeda Ini bukan tempe Sebarang tempe Ini namanya tempe apa Nama tempe benguk Tempe benguk Tempe benguk Terus itu sama-sama Dari kedua-duanya Tapi berbeda Jadi Kalian semua Harus Coba Saya coba ya Bu Ya Tempe benguk Beda loh Tidak kayak tempe Eh apa Ini biasa Tidak Tempe biasa Kedua-biasa Ini tempe Eh Benguk Benguk Tempe kripik benguk Akhirnya patut dicoba Sensasinya beda Di malah yang tadi Nah ini Terima kasih nih Olahannya banyak sekali Mudah-mudahan Kebersamaan hari ini Ini juga Buat inspirasi Buat perempuan-perempuan Pandu lainnya Bu Sukses terus Jangan lupa Selalu semangat ya Ibu-Ibu Terima kasih Saya pamit Minta Allah Nanti kita akan bertemu Di perempuan-perempuan Pandu lainnya Di Bumi Jawa Channel Terima kasih Pamit ya Ibu Ya Bapak Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa